Hai co-friends, jika kita melihat soal seperti ini, maka pertama-tama kita harus mengetahui rumus untuk mencari luas segitiga apabila diketahui ketiga-tiga sisinya. Yaitu luas segitiga sama dengan akar dari S dikali S bin A dikali S bin B dikalikan dengan S bin C. Dimana S di sini adalah setengah keliling segitiga yaitu setengah dikalikan dengan A ditambah B ditambah C. Untuk soal ini, A-nya adalah 5, B-nya 7, C-nya 8. Maka kita poleh S-nya adalah setengah dikalikan dengan 20 yaitu 10 cm. Maka luas segitiga sama dengan akar, S-nya 10, dikali 10 kurang 5, dikali 10 kurang 7, dikali 10 kurang 8. Maka kita poleh luasnya adalah akar 10, dikali 5, dikali 3, dikalikan dengan 2. Maka kita bisa tuliskan 2 sama dengan akar 10 adalah 2 dikali 5, dikali 5, dikali 3, dikalikan dengan 2. Sehingga kita bisa tuliskan luas sama dengan akar 2 dikali 2, 4, 5 dikali 5 adalah 2, dikali 5, dikali dengan 3. Maka kita bisa tuliskan akar 4 dikali dengan akar 25, dikali dengan akar 3. Sehingga kita poleh luasnya adalah akar 4 adalah 2, akar 25 adalah 5, dikali dengan akar 3 adalah tetap akar 3. Sehingga kita poleh hasil akhirnya adalah 10 akar 3, lalu satuannya adalah cm kodan. Maka luas sama dengan 10 akar 3 cm pangkat 2. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.